Aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh ratusan karyawan PT Sinar Indogreen Kencana di Krian Sidoarjo dibubarkan paksa oleh aparat kepolisian. Mereka dibubarkan polisi menggunakan anjing pelacak atau K9. Buruh mengaku kecewa lantaran aksinya diberlakukan seperti itu. Mereka mengancap akan melakukan aksi demo sampai tututannya dipenuhi oleh perusahaan. Demo ketiga yang dilakukan oleh ratusan karyawan PT Sinar Indogreen Kencana di Krian Sidoarjo diwarnai aksi pembubaran oleh aparat kepolisian. Polisi membubarkan paksa-masa aksi yang menutup pintu masuk dan keluar kendaraan di depan kerusahaan menggunakan anjing pelacak atau K9. FND, Korlap, aksi mengaku kecewa dan menyayangkan tindakan yang dilakukan oleh aparat kepolisian terhadap rekan-rekannya yang sedang menuntut hak mereka. Unjuk rasa yang dilakukan oleh karyawan dan buruh yang tergabung dalam FSP Kep ini menuntut pihak keperusahaan agar mengerjakan kembali 4 karyawan yang di PHK secara sepihak oleh perusahaan yang memproduksi batu bara ringan. Buruh juga meminta perusahaan agar merelasikan beberapa permasalahan diantaranya supaya pekerja waktu tertentu atau kontrak diangkat menjadi pekerja waktu tidak tertentu atau pekerja tetap, membayar kekurangan upah penangguhan tahun 2017 dan membayar upah UMSK tahun 2018. Kita diusir paksa oleh aparat kepolisian bahkan tidak tanggung-tanggung aparat kepolisian mengusir kami dengan menggunakan K-9 Tindakan ini adalah tindakan yang tidak adil bagi kami Para buruh akan terus melakukan aksi unjuk rasa di depan perusahaan hingga tuntutan mereka dikabulkan oleh perusahaan Agung Dorma, Surabaya TV